Peace up, A-Town, D Timnas Indonesia U23 sukses meraih kemenangan 4-0 di lagap pertamanya melawan Cina Taipei Sayang, di balik kemenangan itu, muncul nada-nada kecewa dari netizen yang juga supporter di tanah air Seperti dikutip dari kumparan.com, 13 Agustus 2018, pecinta Timnas Indonesia kecewa lantaran pertandingan Asian Games 2018 khususnya Timnas U23 tak bisa disaksikan pengguna satelit karena SCTV melakukan acak siaran Bahkan untuk laga kedua melawan Palestina pada Rabu 15 Agustus 2018 nanti kemungkinan akan kembali membuat penggemar Timnas Indonesia kecewa Pasalnya, MTK TBK yang menaungi SCTV selaku pemegang hak siar tak bisa memenuhi permintaan masyarakat untuk tidak mengacak siaran Direktur program SCM, Harsiwi Ajmat, menjelaskan Dengan berat hati tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat di pelosok agar tak mengacak siaran langsung Asian Games 2018 khususnya jadwal Timnas U23 Pasalnya, hal tersebut sudah menjadi ketentuan yang disepakati oleh Dewan Olimpia di Asia, OCHA Kami menjelaskan ke Pak Menteri, ini masalah hukum, menyangkut kerjasama dengan OCHA selaku pemegang hak Asian Games di seluruh dunia Kenapa Asian Games diacak? Karena untuk melindungi hak masing-masing PV di seluruh dunia Kalau tayangan di Indonesia melalui di satelit tidak diacak Yang terjadi nanti akan split over yang bisa diterima negara lain, itu masalah sesungguhnya, ungkap Harsiwi Harsiwi mengaku, pihak sebenarnya sejak 3 bulan lalu telah meminta langsung ke OCHA agar Asian Games tidak diacak satelit Tapi usaha kami tidak berhasil, bahkan seminggu sebelum Asian Games dimulai, kami disurati OCHA dan Indonesia harus tetap mengacak tayangan Asian Games, ungkasnya Terima kasih telah menonton!